Bahwa ada beban di hutama karya puas kita dan juga jasa marga soal tekanan soal gadrutol MLFF ini Pak Tiko. Dan saya ingin kita sudah dengar ada pernyataan dari BPK maupun BPKP bahwa MLFF odong-odong ini tidak layak dilaksanakan. Karena memang tidak dibutuhkan. Nah Pak Menteri saya sudah langsung bertanya kepada BUMN-BUMN seperti hutama karya dan jasa marga yang menjadi ujung tombak pengelola tol dan pemilik tol di Indonesia. Bahwa mereka sebenarnya bisa tidak lagi pakai tap. Jadi pintu tol itu tanpa tap bisa dua hal. Yang pertama kan jasa marga sudah punya RFID yang diproduksi oleh JMTM. Yang kedua juga bisa saja jasa marga hutama karya dan asosiatif tol Indonesia itu bekerjasama dengan Himbara untuk pasang obu. Nah menurut saya Pak Menteri supaya MLFF odong-odong ini tidak ditekan terus BUMN-BUMN kita. Kenapa tidak Pak Menteri BUMN berinisiatif saja mengambil inisiatif menunjukkan kepada dunia, kepada masyarakat bahwa BUMN-BUMN kita sudah bisa tanpa tap. Memang alatnya sudah bisa. Tinggal sebenarnya ini sederhana BPJT bersurat ke BUJT, BPJT dari Kementerian PUPR itu bersurat ke BUJT, memerintahkan BUJT silahkan jangan lagi pakai tap. Nah BUJT diserahkan mandiri bagaimana caranya. Saya rasa kalau Pak Menteri membantu, mengkomunikasikan, dan memerintahkan, saya rasa bulan depan seluruh pintu tol BUMN kita sudah bisa tanpa tap. Jadi ini usulan saya Pak Menteri supaya kita tidak ada beban lagi. MLFF odong-odong ini harus dipaksakan terus. Kan kasihan, ini bermasalah, terindikasi kerugian negara, lalu direksi-direksi ini ditekan, ditekan, ditekan terus. Akhirnya apa? Kan direksi juga mau pensiun tenang. Nah Pak Menteri mungkin bisa mengambil inisiatif bahwa kalau mau tidak pakai tap ya nggak apa-apa. Kita dukung tanpa tap, tapi pakai teknologi yang ada, tanpa perlu kita beli teknologi odong-odong. Terima kasih Pak Menteri. Pemimpinan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selan.